Ya saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hartikdas dan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Upacara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambel Haris pada selasa pagi. Gubernur Jambel Haris bertindak sebagai inspektur upacara, sekaligus membacakan sambutan Mendik Putristek RI dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional serta sambutan Menteri Dalam Negeri RI dalam rangka Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 setelah 7 Mei pagi. Upacara yang dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi ini dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Unsur Verkopimda, Kepala Instansi Vertikal, para pejabat dan pegawai di lingkup Pemprov Jabi, para bupati wali kota, sekda, dan seluruh jajaran. Kemudian hadir pula seluruh pegawai P3K, siswa-siswi SMA, SMK, dan Insan Pendidikan, yaitu para guru dan kepala sekolah. Dalam amanat Mendik Putristek RI, Nadiem Anwar Makarim, yang dibacakan Gubernur Jambel Haris menyampaikan bahwa 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin kerakan merdeka belajar. Namun 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan-perubahan meneluruh dan telah berjalan menuju ke arah yang benar. Tetapi tugas ini belum selesai. Semua yang telah dijalankan harus diteruskan sebagai kerakan yang berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang ibu dan bapak lakukan dengan penuh harapan yang dititipkan merdeka belajar kepada anda semua, para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia berlompat ke masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari terus berkutung royong, menyebarakan dan melanjutkan kerakan pendidikan belajar. Selanjutnya, Gubernur Laharis menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa peringatan OTDA ke-28 tahun 2024 ini mengangkat tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat. Dengan dipilihnya tema ini, diharapkan dapat memperkokoh komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah. Tema Ekonomi Daerah Kiroprapan ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah. Akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam perolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal, serta promosikan modal ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berlanjutan bagi generasi. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.